Hai guys, welcome back to my youtube channel, enjoy your life Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik like, comment, subscribe, and don't forget to press the bell Thank you Balik lagi di channel ini Kali ini kita bakalan ajak kalian jalan-jalan virtual ke daerah Bandung Tepatnya di daerah Lembang Kita mau kemana sih? Ikutin terus Kali ini kita mau ke Lembang Park & Zoo Yuk kita coba cek ada apa aja di dalam Lembang Park & Zoo ini Nah sebelum masuk, kita akan bayar tiket masuk ke mobil sebesar Rp10.000 Tiketnya jangan sampai hilang ya, karena nanti akan dibalikin waktu kita keluar Parkiran disini cukup luas dan tertata rapi Udaranya juga sejuk Enak deh Dari parkiran, kita bakal jalan beberapa meter untuk menuju loket karcis masuk ke Lembang Park & Zoo Tiket masuk ke Lembang Park & Zoo ini berbeda ya Untuk weekdays itu sebesar Rp50.000 Sedangkan untuk weekend sebesar Rp70.000 Harganya gak terlalu mahal, masih oke Begitu masuk, di sebelah kanan ada beberapa stand yang menjual beberapa jenis makanan atau snack Sedangkan di depan sana ada berbagai jenis tanaman mini kaktus yang cantik-cantik dan lucu-lucu yang kalian bisa beli Di sini kalian mungkin akan melihat beberapa tempat yang ditutup Karena masih ada beberapa pekerjaan proyek Karena akan ada pembesaran lokasi dan area di dalam Lembang Park & Zoo ini Lanjut Di depan situ ada tempat penyewaan skuter single ataupun double Bagi kalian yang gak mau capek jalan, kalian bisa sewa skuter ini Untuk harganya kalian bisa langsung tanya di tempat ya Oh ya, karena tiket masuknya tergolong cukup murah Maka dari itu untuk masuk ke beberapa area kalian harus membayar lagi Seperti masuk ke Bird Aviary Tapi harganya juga gak begitu mahal kok Di sebelah kiri ini ada food court buat kalian yang mau nyemil atau makan siang Ada juga ice cream story untuk makan ice cream Dan juga ada tempat kita lihat kucing-kucing berbagai jenis yang dilepas tapi itu berbayar lagi ya Nah, di dalam food court ini ada berbagai jenis makanan Dari makanan ringan ataupun makanan berat Di sini kita juga bakalan makan sambil bisa lihat harimau bengal dengan pembatas kaca besar Pas banget kita dateng dan harimau bengalnya itu lagi keluar Gede banget ya mereka Di dalam lembang park and zoo ini kalian gak perlu khawatir bakal kelaparan Karena di sini bakal banyak banget stand makanan Mulai dari es krim, cemilan, telur gulung, semuanya ada deh Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke kawasan reptil Di sini banyak banget hewan-hewan reptil Dari mulai idwana, biawak, ular, dan juga ada buaya Udara di lembang park and zoo ini tuh enak banget Udaranya sejuk, dingin Mungkin kalau makin siang akan semakin panas ya Tapi udaranya tuh bakal tetap dingin Kebetulan kemarin kita kesana itu pas weekend Dan untungnya karena kita datengnya pagi sekitar jam sembilanan Jadi di sini juga masih sepi, gak rame Jadi kalau muter-muter pun masih enak Nah, sekarang kita udah masuk ke istana reptil Di sini bakal makin banyak hewan-hewan reptil yang bisa kalian lihat Ikutin terus videonya Buat kalian yang punya anak kecil Kalian harus banget bawa anak kalian ke lembang park and zoo ini Biar wawasan mereka juga tambah banyak, tambah luas Dengan melihat hewan-hewan yang ada di lembang park and zoo ini Memang sih, kalau dibandingin dengan taman safari Indonesia yang ada di Bogor Puncak itu Mungkin lembang park and zoo gak akan selengkap itu Tapi untuk di kawasan Bandung, ini udah cukup oke kok Terima kasih telah menonton! Di dalam istana reptil ini juga ada akuarium besar Dengan berbagai jenis ikan-ikan Kalian bisa lihat ikan-ikannya ini juga gede-gede banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah lanjut kita keluar dari istana reptil Di sini juga disediakan beberapa wastafel Jadi kalian gak perlu khawatir Kalau tangan kalian kotor Abis megang sesuatu Kalian juga bisa langsung cuci tangan Karena disediakan oleh pihak lembang park and zoo ini Kawasan di lembang park and zoo ini juga termasuk cukup luas Karena areanya itu bakalan sampai ke belakang Kalian pasti bakalan puas temut dari lembang park and zoo ini Nah kita lanjut naik ke atas Di atas ini adalah kawasan untuk para monyet Seperti salah satunya adalah si amang Nah disini juga ada banyak burung merak Yang cantik-cantik banget bulunya Sayangnya karena belum musim kawin Jadi mereka gak ngembangin ekornya Disini banyak banget ya jenis-jenis monyetnya Nah bagi kalian yang lagi ngeliatin jenis-jenis monyet ini Kalian gak boleh ngelemparin makanan Ataupun barang apapun ke dalam kandang ya Ataupun barang apapun ke dalam kandang atau kandang ya Ataupun barang yang baru nah disini juga ada dua jenis burung hantu yang bisa kalian lihat tapi karena mungkin lagi siang jadi mereka tidur kali ya lanjut di depan sana ada kandang burung khusus untuk burung elang sedangkan di sebelahnya ada stand untuk feeding time Siberian Tiger harga feeding time Siberian Tiger ini Rp25.000 untuk dua orang kalian akan masuk ke kandang harimau ini tapi ada pengawasnya kok tenang aja nah sekarang giliran kita nih yang mau coba masuk kasih makan Siberian Tiger ini nah kita nanti akan dikasih masing-masing dua potong daging per orang buat kasih makan Siberian Tiger ini yang di atas ini ada yang warna coklat sedangkan satu lagi ada yang warna putih matanya biru mereka nih cantik-cantik banget tatapannya itu loh waktu dikasih makan kalian harus banget deh cobain experience ini dengan harga Rp25.000 untuk dua orang ini tuh udah murah banget kalian harus coba oh 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 Selesai feeding time Siberian Tiger Kita masih lanjut muter-muter lagi ke satwa-satwa yang belum kita lihat Di depan sana ada kandang burung yang besar banget atau bird aviary Kalian bisa mencobain masuk ke sana tapi itu berbayar lagi Rp20.000 per orangnya Kemarin kita nggak masuk ke sana karena pada nggak mau jadi kita nggak masuk ke sana Kalau kalian ajak anak-anak kalian ke Lembang Park & Zoo ini Dijamin deh anak kalian tuh nggak bakalan bosen Karena banyak banget aktivitas yang bisa anak kalian lakuin Seperti contohnya menunggang kuda poni, kasih makan ikan, kasih makan kelinci, dan lain sebagainya Nah disini ada ternyata Tempat dimana kalian bisa kasih makan ikan koi Harga pakannya itu sebesar Rp5.000 Kalian bisa masuk ke sini sambil kasih makan ikan-ikan koi disini Pijakannya disini itu batu ya Nggak goyang jadi kalian aman Tapi tetap harus hati-hati bagi kalian yang bawa anak-anak Di sini kalian juga bisa kasih makan ikan koi disini Kalian juga bisa kasih makan ikan koi disini Sa, angsa, angsa ataupun bebek Kalian tinggal beli aja pakannya ke tempat yang udah disediakan Nah terakhir ada kampung gajah Di sini ada beberapa gajah yang bisa kalian kasih makan Terakhir disini ada beberapa macam snack tradisional yang bisa kalian cobain Dari telur gulung, rujak tumbuk, silur, kerak telur Kalian bisa cobain semua disini dan harganya itu masih murah banget Sekian video kali ini I hope you enjoy this video Jangan lupa klik like, comment, subscribe And don't forget to press the bell See you on the next video Thank you, bye